Intro Koplo naik kelas Musik yang tadinya dimainin dari kampung ke kampung Sekarang jadi kafe ke kafe Kok bisa? Begini ceritanya Intro Seperti yang kita tau Koplo atau dangdut Koplo Adalah subgenre dari musik dangdut Sebenernya gak ada yang tau pasti Siapa atau dimana musik Koplo pertama kali muncul Tapi yang jelas istilah Koplo mulai naik ke permukaan Karena Inul Daratista di sekitar tahun 2003an Tapi sebelumnya di tahun 2000an Musik Koplo sebenernya udah mulai dimainin di daerah Jawa Timur Makanya banyak penyanyi Koplo yang terkenal asalnya dari Jawa Timur Inul Daratista dari Pasuruan Nela Karisma dari Kediri Dan Via Valen dari Surabaya Ada juga yang bilang kalau Koplo itu muncul di jarak Sebuah lokalisasi di Surabaya Jangan tau gua tau tempat itu dari mana Gua cuma baca data Oke? Nah pada saat itu ada banyak musisi dari Pantura Yang mulai jenuh sama dangdut biasa Sehingga mereka memperkenalkan Koplo Yang ngabedain Koplo dengan dangdut biasa Koplo pake kendang Terus kenapa dikasih nama Koplo? Karena ketukan dan irama kendang itu lebih cepet daripada dangdut biasa Ketukan dan irama kendang ini yang bikin pendengarnya lebih bersemangat Kayak abis nenggak pil Koplo Jadi kalau dangdut biasa tuh kayak gini Dangdut Koplo tuh kayak gini Terus apa karena temponya cepat Lalu anak-anak muda langsung gandrung sama Koplo? Sebenarnya kurang tepat sih alasannya kalau itu Yang lebih tepat adalah Karena semua lagu bisa di Koploin Istilahnya Semua akan Koplo pada akhirnya Lalu lihat sendiri Musik-musik dari genre Pop, Rock, Blues, sampai K-Pop Bisa dikoploin Lagu Blackpink ada yang dikoploin sama Via Vallet Dan di Youtube yang nonton 28 juta viewers Lagu Senyorita dari Kamela KBO Juga dikoploin sama Via Vallet Tapi ketika lagu-lagu hits ini kemudian dikoploin Muncul masalah baru Soal hak cipta Kadang-kadang penyanyi aslinya gak rela lagu-lagu mereka itu dikoploin Kayak waktu itu contohnya Jerings dari SID Komplain ketika lagu Sunset di Tanah Anarki dikoploin sama Via Vallet Bahkan Bang Haji Roma Irama terang-terangan melarang lagu-lagunya untuk dikoploin Ya ada pro dan kontranya lah soal ini Tapi yang mau gue tekenin disini adalah Sekarang lagu-lagu koplo dipopulerkan lewat Youtube Kalau dulu lewat VCD bajakan Ingat dong awal tahun 2000an banyak VCD bajakan lagu-lagu koplo Yes Walaupun bergeser dari VCD bajakan ke Youtube Sebenernya dari dulu sampai sekarang teknik distribusi koplo itu sama aja Lewat jalur mandiri Bukan lewat album Dulu VCD bajakan Sekarang Youtube Dua-duanya Mudah diakses Inilah yang bikin koplo gampang diingat dan mudah diterima sama orang Selain teknik distribusi Ada yang unik juga dari transformasi koplo zaman dulu dan sekarang Biarpun bisa dibilang koplo itu udah nani kelas Karena dulu dari kampung-kampung sekarang kafe ke kafe Ada satu hal yang tidak pernah berubah Live performance Kalo dulu emang anak-anak muda itu biasanya joget kalo gak di acara nikahan ya di acara sunatan Joget di acara sunatan tuh kalo yang dijahit belum kering emang gak sakit Anyway tapi kalo sekarang fokusnya itu bukan lagi biduan-biduannya atau penyanyinya yang mungkin bajunya seksi-seksi Anak milenial lebih tertarik menikmati lagu-lagu yang mereka kenal Yang di koploin sama DJ DJ di kafe Tapi formatnya tetep sama Live performance Contohnya nih Feel koplo Dua koplo yang saat ini lagi hits luar biasa Lagu apa aja yang bisa mereka koploin saat live? Ya semua Semua lagu Semua Semua lagu bisa di koploin sama mereka Jadi kita menyatukan semua jenis lagu dan genre lagu dalam satu wadah yaitu dangdut gitu Tapi mungkin lu bertanya Ya tapi kan tanpa di koploin anak-anak muda itu memang udah suka sama lagu-lagu itu Cuy, men, bro, bung Pak, ini Indonesia Musik dangdut itu asli dari Indonesia Ada dalam darah kita, dalam DNA kita Semua akan berujung pada selera Dan kita ini orang Indonesia Jadi kita bisa terima musik-musik koplo Musik itu soal rasa Ketukan kendangnya enak Ya jadilah buat anak-anak muda suka Ngomong-ngomong soal selera Sebenernya penerimaan koplo ini Sesuai sama karakter anak-anak milenial zaman sekarang Buat generasi milenial Kondisi finansial bukan satu-satunya penentu dalam hidup Ada lingkungan Kenyamanan Dan banyak faktor lain yang ikut mempengaruhi pilihan hidup mereka Jadi strata sosial itu gak akan membuat dikotomi pilihan musik mereka Milenial udah lagi gak nganggap koplo itu kampungan Karena ujung-ujungnya semua adalah selera Yang ternyata koplo diterima sama anak-anak muda Lo gak bisa pungkiri itu dan lo gak bisa denial Kenapa? Karena lo bisa joget bareng dengan iringan musik koplo Gue pernah nyaksiin sendiri Waktu itu di The Palace Phil Koplo lagi main Dan semua orang yang ada di cafe itu Joget bareng men Itu kata kuncinya Joget bareng Lo bayangin gak sih Orang-orang ini suntuk pulang dari kantor Kemudian mereka nongkrong rame-rame Dengerin live koplo Terus mereka joget bareng Itu kan pasti bakal ngilangin stress mereka kan Nah kalau udah kayak gitu Mana ada yang ngerasa itu kampungan Karena orang nyatanya koplonya asik dipake joget bareng Happy pasti mereka Kalau lo tetep nganggap itu kampungan Ya mereka juga gak peduli Orang mereka enjoy Mereka joget bareng Mereka happy Apalagi anak-anak milenial Nah kalau udah sampai di titik ini Ada satu faktor yang akan menyatukan selera-selera yang berbeda Yaitu kebersamaan Karena ada penelitian yang bilang Bahwa secara psikologis Kebersamaan adalah hal utama buat milenials Sekarang lo lebih suka nongkrong sendirian Apa sama temen-temen lo? Nah lewat koplo Lo bisa mendapatkan kebersamaan itu Karena inti dari koplo live adalah Joget bareng Nah selain itu ada fakta baru Ada pergeseran gaya hidup milenials kelas menengah Data BPS bilang bahwa dari 2015 sampai 2017 Kebutuhan gaya hidup dan hiburan milenials meningkat sebesar 30,96% Biaya hiburan ini mereka pakai buat traveling, nonton konser, dan nongkrong di cafe Sementara studi Harris Group bilang bahwa 70% milenials memilih membeli pengalaman dibandingkan barang Pengalamannya apa? Ya hiburan-hiburan yang tadi gue sebut Apa sih hiburan yang dibutuhin sama anak-anak milenials jaman sekarang? Traveling Udah biasa Atau nongkrong di cafe sambil ngopi? Udah tiap hari itu Terus nongkrong di cafe sambil denger live music? Cuma dari generasi bokap juga udah kayak gitu Anak-anak milenial butuh hiburan baru Yaitu have fun bareng-bareng Kebutuhan ini ternyata cocok sama munculnya live koplo di acara-acara cafe Karena acara live koplo ini membawa kebersamaan yang secara psikologis dibutuhkan milenials Jadi Satu Ada aspek selera yang gak bisa lupung kiri Kita bisa menerima lagu-lagu apapun yang enak dikoploin Kedua Selera ini dibersatukan dalam kebersamaan yang lo-lo pada sukain Dan tiga Lo butuh hiburan Koplo menjawab semua ini Jadi Masih malu joget koplo? Terima kasih telah menonton!